Pekarangan rumah cuma 2x2 meter bisa berkebun tabu lampot enggak ya? Jawab, bisa dong. Kalau 5x5 meter? Jawab, apalagi itu, bisa banget. Prinsipnya, berapapun ukuran lahan yang Anda punya, Anda bisa menanam pohon buah dalam pot, bahkan di lahan 1x1 meter sekalipun. Asalkan lokasi lahan mendapatkan sinar matahari langsung setidaknya 6 jam sehari, meskipun beberapa jenis pohon buah ada yang toleran kurang dari itu. Lebih bagus lagi dapat seharian penuh, pohon bisa berbuah produktif banget itu. Tapi harus selektif. Semakin kecil pekarangan Anda, maka harus semakin selektif memilih jenis pohon buah yang ingin Anda koleksi. Dua hal yang perlu Anda pertimbangkan. Satu, ukuran pohon. Jangan tanam tabu lampot mangga kalau lahan Anda cuma 2x2 meter. Bisa-bisa aja sih tanam mangga. Tapi enggak efisien banget, karena makan tempat dan bikin Anda enggak bisa tanam lebih banyak tabu lampot. Pilihlah jenis pohon buah yang ukurannya bisa dikerdilkan seminimalis mungkin, sekalipun sudah berumur tahunan. Artinya, ukuran pohon bisa dibuat minimalis meskipun sudah berumur 5 tahun misalnya. Dua, frekuensi berbuah. Ada pohon yang cuma bisa berbuah sekali setahun, ada yang bisa 2x, 3x, dan ada pula yang berbuah non-stop sepanjang tahun, berbunga dan panen susul-menyusul setiap bulan. Idealnya, pilih jenis pohon buah yang bisa berbuah berkali-kali dalam setahun. Lebih bagus lagi yang berbuah non-stop. Jadi, meskipun cuma tanam beberapa tabu lampot, tapi Anda bisa sering-sering panen. Jangan sampai lahan kecil, terus tanam tabu lampot yang berbuahnya setahun sekali. Ngomong-ngomong, Anda penasaran enggak ya pohon buah apa aja yang memenuhi 2 kriteria di atas, minimalis dan rajin berbuah. Hai penghobi anggur, hari ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya menanam tabu lampot anggur untuk pemula. Bagi saya, pohon anggur itu tanaman yang berestetika tinggi karena tentunya bernilai komersial tinggi jika dibandingkan dengan tanaman buah lain. Bagaimana menurut kamu? Sayangnya, memelihara pohon satu ini lebih sulit jika dibandingkan dengan pohon buah lain. Tidak sedikit penghobi yang gagal dan akhirnya pesimis, namun buat saya disitulah tantangannya. Jika kamu tertantang untuk menanam tabu lampot anggur, teruskan menonton video ini. Hari ini, saya akan berbagi panduan lengkap cara menanam dan merawat tabu lampot anggur hingga berbuah lebat. Tanpa basa-basi, langsung aja yuk kita simak. Persiapan Pratanam Sebelum melangkahkan kaki ke kebun, pastikan kamu telah menyiapkan hal-hal berikut. Satu, bibit anggur. Siapkan bibit anggur yang berumur di atas 2 bulan sejak grafting. Sambung atau okulasi dan sudah kuat dijemur di bawah terik matahari seharian penuh. Bibit yang digunakan juga harus dalam kondisi sehat dan pastikan bebas hama dan penyakit. Jika kurang sehat, baiknya disehatkan dulu biar nanti tidak banyak masalah pasca pindah tanam ke pot besar. Dua, pot. Ukuran pot sangat menentukan seberapa banyak buah anggur yang dihasilkan. makin besar ukuran pot, relatif makin banyak buahnya. Saya pribadi membagi ukuran pot menjadi 3 grup. Pot kecil, diameter di bawah 50 cm. Pot sedang, diameter 50 sampai dengan 60 cm. Pot besar, diameter di atas 60 cm. Tambulang pot anggur dengan pot kecil biasanya digunakan untuk kepentingan dekorasi, hiasan, atau estetika. Sedangkan pot besar digunakan untuk mengejar hasil buah sebanyak mungkin. Namun, pot besar memerlukan area yang lebih luas. Jika kamu ingin menghemat tempat, gunakan saja pot sedang untuk mengejar hasil buah yang optimal. Selain menentukan kapasitas panen, ukuran pot juga sangat mempengaruhi model rambatan yang bisa digunakan. Pot kecil ideal dengan model rambatan ornamental, sedangkan pot sedang dan besar bisa pakai rambatan model horizontal, vertical cordon. Khusus untuk rambatan para-para atau pergola, lebih ideal pakai pot besar. Kita ambil contoh ini, tambulang pot anggur dengan rambatan model ornamental, horizontal, vertical cordon. Dan para-para, sudah saya buatkan videonya yang berjudul Sistem rambatan untuk tambulang pot anggur. Link saya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Ketiga, media tanam. Ada banyak versi komposisi media tanam yang digunakan para penghobi. Jika kamu suka yang praktis dan tidak ribet, gunakan salah satu di antara dua komposisi berikut. Yang pertama adalah tanah gembur ditambah sekang bakar ditambah pupuk kompos dengan komposisi 1 banding 1 banding 1. Yang kedua, media tanam siap pakai ditambah sekang bakar dengan komposisi 1 banding 1. Untuk komposisi nomor satu, kamu hanya perlu mencari tanah gembur di sekitar rumah kamu, sedangkan sekang bakar dan pupuk kompos bisa kamu beli di toko tanaman. Jika sulit mendapatkan tanah gembur, maka gunakan saja komposisi nomor dua. Kamu cukup membeli media tanam siap pakai dan sekang bakar di toko tanaman. Untuk media tanam siap pakai yang kamu beli, pastikan ya, menggunakan kemasan pabrik dan bukan kemasan dari karung bekas. Dan tercantum keterangan yang menyebutkan bahwa bisa untuk tanaman buah karena ada media tanam yang kemasannya dikhususkan untuk tanaman hias, sehingga media ini tidak cocok jika kita gunakan pada pohon anggur. Mengapa harus memilih kemasan pabrik? Bagaimanapun kita tidak pernah tahu kualitas suatu produk. Namun jika produk dikemas dengan profesional, setidaknya bisa jadi gambaran kalau produk tersebut diproduksi dengan serius dan mudah-mudahan kualitasnya bisa optimal alias tidak abal-abal. Terakhir, apakah yang membedakan antara media tanam bermutu tinggi dengan rendah? Parameter pertama adalah komposisi yang tepat, yakni campuran antara tanah, bahan organik, kompos, pupuk kandang, dan bahan tambahan lainnya seperti sekam, pasir, dan lain-lain. Jenis bahan tambahan yang digunakan dan ukuran perbandingan atau prosentansi masing-masing bahan sangat dipengaruhi oleh jenis tanah yang digunakan. Akan berbeda tentunya komposisi antara menggunakan tanah berpasir dan tanah tak berpasir, tanah keras badat dengan tanah yang ramah gembur, dan seterusnya. Parameter kedua, memiliki pH netral yang kisaran levelnya antara 6 sampai dengan 7. Kamu perlu menambahkan kapur dolomit dengan dosis tertentu untuk memenuhi kriteria tersebut. Parameter ketiga, media tanam steril dari bibit hama dan penyakit. Poin ini sering diabaikan oleh kebanyakan penghobi, padahal dampaknya sangat signifikan pada kelangsungan tumbuh kembang pohon alhur dalam jangka panjang. Dari sekian banyak metode sterilisasi, ada tiga metode yang menurut saya paling mudah, yaitu solarisasi, kocar air panas, dan semprot pesticida alami. Yang keempat adalah menentukan model rambatan. Sejak awal, kamu perlu merencanakan model rambatan seperti apa yang akan kamu gunakan. Sebelumnya, saya sudah menyinggung tentang rambatan model ornamental, horizontal, vertical cordon, dan para-para. Saya menyebutkan ketiga model tersebut karena itulah yang paling sederhana menurut saya. Sebetulnya, masih banyak model lainnya dengan berbagai bentuk dan fungsi. Langkah selanjutnya adalah proses penanaman. Setelah persiapan pratanam, sudah siap, sekarang saatnya bermain di kebun. Langkah yang pertama, siapkan pot yang sudah diisi media tanam hingga memenuhi pot. Langkah kedua, tanamlah bibit anggur tepat di tengah pot dengan titik sambungan bibit berada jauh di atas permukaan media tanam. Sampai pohon tunggu dewasa, area sambungan tidak boleh menyentuh media tanam. Langkah tiga, tancapkan satu tiang ajir dari bambu, kayu, atau semisalnya, sebagai rambatan sementara saja. Atau jika instalasi rambatan kamu sudah siap, bisa langsung kita pasangkan ke pot. Langkah keempat, siram media tanam hingga sebasah-basahnya. Berikan peneduh atau naungan dari bahan apa saja untuk melindungi tanaman kamu agar tidak terpapar siram matahari langsung. Naungan tersebut diberikan selama beberapa hari saja untuk mencegah tanaman stres atau layu pasca pindah tanam. Atau jika pot mengungkinkan untuk dipindah-pindah, letakkan saja pot di tempat yang teduh. Setelah beberapa hari, kemudian, dan tidak ada gejala stres, lepas naungan, dan pindahkan pot ke lokasi terbuka agar mendapat sinar matahari langsung. Tampu lampu anggur harus mendapatkan sinar matahari langsung minimal 6 jam sehari ya. Jika tidak, pertumbuhannya akan lambat bahkan kerdil. Mudah diserang hama penyakit dan sulit berbuah. Sekalipun bisa berbuah, hasilnya akan sangat buruk, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Apa selanjutnya? Sampai disini, kamu telah berhasil menanam tanaman tambu lampu anggur dengan cara yang benar. Hore! Langkah selanjutnya adalah melakukan perawatan seperti penyiraman, pemungkukan, penjenggahan dari hama, penyakit, agar pokon tumbuh sehat dan sempur. Sampai jumpa pada video berikutnya dan tetap semangat! Syarat tumbuh tabu lampot anggur Setiap tanaman membutuhkan kondisi lingkungan dengan kriteria tertentu untuk tumbuh dan berkembang optimal. Dalam ilmu pertanian, itu disebut syarat tumbuh tanaman. Supaya pohon anggur Anda dapat tumbuh dan berbuah produktif, berikut ini 5 syarat tumbuh pohon anggur dalam pot yang harus Anda penuhi. 1. Media Tanam Tanaman anggur sangat menyukai media tanam yang gembur, subur, dan berdraina sebaik. Maksud berdraina sebaik adalah media tanam mampu membuang kandungan air berlebih dengan cepat. Sehingga, media tanam tidak mudah becek atau terlalu lembab. Media tanam yang terlalu lembab adalah musuh besar perakaran anggur karena akan memicu pembusukan akar. Selain berdraina sebaik, media tanam juga harus memiliki pH yang netral, yaitu pada level 6,5-7. Jika level pH-nya kurang atau lebih dari itu, maka pertumbuhan pohon akan macet dan kerdil. Kriteria lain yang tak kalah penting, media tanam harus kaya mikroorganisme tanah bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan pohon lebih subur dan sehat. Sehingga, pohon menjadi lebih tahan terhadap serangan hama, penyakit, dan cuaca ekstrim. 2. Air Ketersediaan air dalam media tanam harus cukup, tidak berlebihan atau kurang. Pohon anggur lebih tahan terhadap kekeringan dibandingkan kebanyakan air. Maka, terapkan prinsip. Tunda penyiraman selagi media tanam masih lembab. Artinya, sebelum menyiram, periksa dulu apakah media tanam masih lembab atau sudah hampir kekeringan. Jika masih lembab, maka penyiraman ditunda pada hari berikutnya atau menunggu sampai media tanam mulai kekeringan. Prinsip tersebut berlaku pada pohon anggur muda maupun dewasa. Namun, lebih prioritas pada pohon muda umur kurang dari 4 bulan setelah tanam. Perlu Anda tahu, 70% kasus kematian pohon anggur di usia muda adalah akibat media tanam terlalu lembab. 3. Cahaya Matahari Tanaman anggur membutuhkan paparan sinar matahari langsung selama 8-10 jam per hari untuk tumbuh optimal dan produktif. Namun, 6 jam sehari masih bisa ditoleransi oleh kebanyakan pohon anggur. Jika kurang dari 6 jam, pertumbuhan pohon akan macet, kerdil, mudah diserang hama dan penyakit, serta sulit berbuah. Jadi, pilih lokasi yang paling banyak mendapatkan sinar matahari untuk penempatan tabu lampot anggur Anda. 4. Suhu Udara Pohon anggur mampu beradaptasi pada suhu 10 hingga 35 derajat celcius. Jika kurang atau lebih dari itu, proses fotosintesis akan berhenti dan pertumbuhan pohon menjadi stagnan secara keseluruhan. Di Indonesia, suhu udara rata-rata dari Sabang hingga Merauke adalah 26 hingga 36 derajat celcius. Artinya, suhu udara di negara kita cukup mendukung untuk pertumbuhan pohon anggur. Namun, selama musim kemarau, ada wilayah tertentu yang suhu udaranya mencapai 38 derajat celcius, bahkan lebih. Apabila daerah Anda yang mengalami suhu tinggi tersebut, maka siasati dengan memasang jaring paranet di atas pohon anggur sebagai penyaring sinar matahari. Selain itu, Anda bisa meletakkan pohon anggur di lokasi yang terlindung dari sinar matahari siang selama periode musim kemarau yang ekstrim. 5. Kelembaban udara Tanaman anggur sangat menyukai kelembaban udara rendah atau kering. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, mayoritas wilayah Indonesia memiliki kelembaban udara sangat tinggi. Masalah ini tentu tidak memungkinkan untuk dihindari. Solusinya, Anda bisa memberikan jarak tanam selonggar mungkin antara pohon anggur dengan pohon lainnya. sehingga, sirkulasi atau aliran udara di sekeliling pohon anggur bisa bergerak bebas. Sirkulasi udara yang baik sangat membantu dalam mencegah peningkatan kelembaban udara berlebih. Itulah 5 syarat tumbuh pohon anggur dalam pot yang harus Anda perhatikan. Prokontra menanam anggur dalam pot Mungkin Anda bertanya, Mengapa sih menanam anggur di pot? Mengapa tidak di tanah langsung saja? Sebetulnya ini bicara selera. Masing-masing penghobi bebas memilih. Karena tidak ada pilihan yang salah. Baik menanam di pot maupun grow undet di tanah langsung, keduanya sama-sama ideal bagi pohon anggur. Tapi terkadang, ada kondisi tertentu yang menyebabkan opsi pertama lebih baik daripada yang kedua atau sebaliknya. Bagi Anda yang baru pertama kali menanam anggur, menanam di pot adalah pilihan paling dianjurkan. Setidaknya ada tiga alasan saya mengatakan demikian, yaitu kelebihan menanam anggur dalam pot. 1. Proses tanam lebih cepat Anda hanya perlu menyiapkan pot, membuat media tanam secukupnya, dan pohon anggur siap ditanam. Sedangkan menanam grow undet, Anda harus membuat lubang tanam dulu dengan ukuran minimal 50 x 50 x 50 cm. Kemudian membiarkan lubang selama seminggu untuk menguapkan gas beracun dan mengusir hama tanah di dalam lubang. Selanjutnya mencampur tanah hasil galian dengan pupuk kandang atau kompos, dan seterusnya. Lebih banyak langkah yang harus Anda kerjakan tatkala menanam grow undet. 2. Perawatan lebih mudah Pohon anggur yang ditanam dalam pot, kelembaban dan kesehatan media tanamnya lebih mudah dikendalikan. Sehingga, resiko kerusakan akar akibat kelembaban berlebih dan serangan hama atau penyakit menjadi lebih rendah. Anda juga lebih mudah melindungi pohon anggur dari paparan hujan dengan cara memindahkannya ke lokasi yang teduh saat hujan lebat turun. Pada pembahasan yang lalu saya sudah jelaskan bahwa pohon anggur muda sangat rentan mati jika sering terpapar hujan. Bukan karena air hujannya buruk. Namun, paparan hujan terlalu sering akan menyebabkan kelembaban berlebih pada media tanam yang memicu pembusukan akar. Selain itu, pohon anggur yang sering terpapar air hujan akan memicu serangan penyakit lebih tinggi. Pohon anggur yang ditanam groundet menuntut upaya pengendalian hama dan penyakit akar lebih besar karena luasnya ruang gerak hama dan penyakit di dalam tanah. Anda juga tidak bisa melindungi pohon dari paparan air hujan kecuali dengan memasang atap transparan. Tidak mungkin, kan, pohon anggur groundet digeser ke tempat teduh saat hujan turun. 3. Lebih cepat dan mudah dibuahkan Pohon anggur butuh perlakuan khusus untuk bisa berbuah di Indonesia. Salah satunya dengan menerapkan water stress atau stress air. Stress air adalah mengeringkan media tanam selama beberapa waktu tertentu sampai pohon menjadi layu semi-permanen. Tujuannya untuk memindahkan kandungan karbohidrat di daun kebatang tanaman. Setelah proses stress air selesai, dilanjutkan memangkah seluruh cabang pohon anggur dengan menyisakan beberapa mata tunas di masing-masing cabang. Hasilnya, beberapa minggu kemudian akan tumbuh tunas-tunas baru dari mata tunas yang disisakan tadi bersama membawa bunga. Karbohidrat yang berpindah dari daun ke batang akibat stress air tadi bermanfaat untuk menghasilkan bunga yang banyak dan kuat. Proses stress air pada pohon anggur yang ditanam dalam pot hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja. Di samping itu, pohon bisa Anda pindah ke tempat teduh saat hujan turun, sehingga proses stress air tidak terganggu. Atau Anda juga bisa menutup permukaan pot dengan plastik sebagai pelindung dari air hujan, jika Anda tidak ingin repot memindahkan pot. Singkatnya, proses stress air pada tabu lampot anggur bisa lebih terkendali. Berbeda dengan pohon anggur grow undet. Proses stress air bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan lebih dari sebulan. Itupun jika kedalaman akar pohon tidak terlalu dekat dengan sumber air tanah dan tidak ada hujan selama proses stress air berlangsung. Apabila sumber air tanah terlalu dekat dengan permukaan tanah, maka pengalaman kami stress air nyaris tidak mungkin dilakukan. Sehingga, pembuahan hanya bisa mengandalkan teknik lain seperti pemberian pupuk perangsang buah misalnya. Teknik tersebut cukup efektif juga, namun teknik water stress memberikan hasil yang lebih produktif. 4. Solusi Lahan Kritis Jika pekarangan Anda kurang subur, tandus, atau ditutupi lantai semen puffing block, maka menanam anggur dalam pot bisa menjadi solusi. Selain itu, jika daerah Anda sering mengalami kebanjiran, menanam di pot juga sangat disarankan. Karena Anda bisa memindahkan pot anggur ke lokasi yang lebih tinggi dan aman dari genangan banjir. 5. Efisien Lahan dan Fleksibel Anda bisa memanfaatkan lahan sekecil apapun, meskipun hanya 1x1 meter. Anda juga bisa meletakkan pot di lokasi manapun yang Anda inginkan seperti taman, teras, balkon, hingga atap rumah, asalkan lokasi tersebut mendapat sinar matahari minimal 6 jam sehari. 6. Hemat Air Air yang Anda siram ke tanah langsung tidak hanya diserap oleh akar pohon anggur, namun diserap juga oleh perakaran pohon-pohon besar di sekeliling pekarangan. sehingga, pohon anggur ground dead akan membutuhkan volume penyiraman yang lebih banyak. Sedangkan pohon anggur yang ditanam dalam pot akan menggunakan penyiraman lebih sedikit, karena air yang disiramkan tidak diserap oleh tanaman lain. Itulah 6 keuntungan menanam anggur dalam pot. Namun, tidak ada gading yang tak retak. Menanam anggur di pot juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu Kekurangan menanam anggur dalam pot. 1. Pemeliharaan harus kontinu. Pohon anggur yang ditanam dalam pot tidak bisa Anda tinggal berbulan-bulan tanpa perawatan sama sekali. Minimal pohon harus Anda siram secara rutin. Jika tidak, pohon akan mati kekeringan. Sedangkan pohon anggur ground dead, terutama yang sudah dewasa, seringkali kondisinya baik-baik saja meskipun pohon tidak pernah disiram setengah tahun, atau bahkan sepanjang tahun, hanya mengandalkan hujan. Selain itu, tabu lampot anggur juga perlu dipupuk. Jika tidak, suatu saat pertumbuhan pohon akan macet dan kerdil akibat kekurangan nutrisi. Mengingat daya tampung nutrisi pada media tanam pot sangatlah terbatas dan mudah habis. 2. Frekuensi Penyiraman Tinggi Penyiraman pohon anggur ground dead bisa dilakukan seminggu sekali atau lebih jarang dari itu. Pada lahan yang sumber air tanahnya sangat dekat dengan permukaan tanah, penyiraman hampir tidak diperlukan sama sekali. Sebaliknya, tabu lampot anggur membutuhkan penyiraman rutin beberapa hari sekali, bahkan setiap hari apabila media tanamnya cepat kering. Jadi, menanam anggur di pot menuntut lebih banyak waktu dan tenaga Anda untuk menyiram. 3. Produktivitas rendah Semakin luas pertumbuhan akar, maka semakin besar dan rimbun pertumbuhan batang, daun, dan buahnya. Nah, pohon anggur dalam pot tidak akan mampu tumbuh optimal karena ruang tumbuh akar yang terbatas. Sehingga, produktivitasnya tidak akan bisa menyaingi pohon anggur ground dead, terutama dalam hal kuantitas. 4. Penggantian media tanam berkala Media tanam akan memadat dan mengeras seiring berjalannya waktu, akibat tekanan air siraman dan hujan, serta volume perakaran pohon yang terlalu rimbun memenuhi pot. Itu menyebabkan media tanam kekurangan oksigen, mikroorganisme bermanfaat, dan kehilangan banyak cadangan nutrisi. Maka, media tanam pot perlu diganti sebanyak 30-50% setiap 1-3 tahun sekali, tergantung ukuran pot dan pohonnya. Proses tersebut tentu akan menambah tugas Anda dalam berkebun. 5. Level pH tanah fluktuatif Level pH media tanam sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pohon anggur sendiri menginginkan media tanam dengan pH 6,57. Namun, pH media tanam sangat kurang stabil dibandingkan pH di tanah langsung. Sebab, media tanam lebih mudah tercuci air siraman dan hujan, serta kandungan kalsium yang cepat habis diserap tanaman karena ketersediaannya di dalam pot sangat terbatas. Unsur kalsium dalam tanah selain dibutuhkan tanaman, ia juga dibutuhkan tanah untuk menjaga pH tanah tetap stabil. Jadi, media tanam dalam pot memerlukan lebih banyak perhatian, seperti mengontrol pH secara berkala dan rutin memberikan kapur dolomit. 6. Resiko Kekurangan Nutrisi Lebih Tinggi Volume media tanam dalam pot yang sangat terbatas menyebabkan kandungan nutrisi di dalamnya cepat habis diserap tanaman. Di samping itu, beberapa unsur hara juga bisa menghilang karena menguap ke udara dan tercuci air siraman atau hujan. Sehingga, resiko kekurangan nutrisi pada pohon anggur dalam pot jauh lebih besar dibandingkan yang ditanam grow undet. Untuk mengatasinya, Anda harus rutin memberikan pupuk sebagai pasokan nutrisi tambahan. Dan lagi-lagi, itu menambah tugas baru buat Anda. 7. Resiko Overdosis Pupuk Tinggi Pupuk Sintetis seperti NPK yang dikocor atau ditaburkan ke media tanam akan bersentuhan langsung dengan perakaran pohon anggur. Sebab, kita tidak bisa memberikan jarak yang jauh antara batang dengan area pengocoran atau penaburan pupuk. Hal tersebut seringkali menyebabkan pohon anggur keracunan akibat overdosis pupuk. Atau bisa juga karena kandungan pupuk sangat terkonsentrasi pada perakaran pohon, sehingga menyebabkan akar terbakar. Berbeda dengan pohon anggur yang ditanam grow undet. Kita bisa mengocor atau menaburkan pupuk kimia dengan jarak 0,51 meter dari batang pohon, sehingga resiko keracunan pupuk sintetis sangat mudah dihindari. Sementara, hanya itu daftar keuntungan dan kekurangan menanam anggur di dalam pot yang saya tahu. Tidak semua orang tertarik menanam anggur di pot. Dan sebaliknya, tidak semua orang suka menanam di tanah langsung. Bagaimana dengan Anda? Menentukan lokasi tanaman tabulam pot anggur. Supaya pohon anggur Anda tumbuh dan berbuah optimal, maka lokasi penempatan pohon harus memenuhi kriteria berikut. 1. Mendapatkan sinar matahari yang cukup. Pohon anggur butuh paparan sinar matahari selama 8-10 jam setiap hari. Namun, jika tidak memungkinkan karena lokasinya mungkin dikeliling bangunan atau pohon besar, maka 6 jam sehari adalah batas toleransi maksimum. Akan timbul banyak masalah apabila pohon anggur Anda mendapatkan sinar matahari kurang dari 6 jam di antaranya. Pertumbuhan pohon menjadi lambat dan stagnan. Diameter batang dan ukuran daun menjadi kecil-kecil atau kurus. Pohon menjadi lemah dan rentan terhadap hama, penyakit, dan cuaca ekstrim. Pohon sulit berbuah. 2. Sirkulasi udara yang optimal. Lokasi pohon harus memiliki sirkulasi udara atau hembusan angin yang lancar sepanjang hari. Sirkulasi udara yang baik di sekitar pohon anggur akan meminimalisir terjadinya kelembaban udara berlebih. Sehingga, resiko serangan penyakit akibat kelembaban udara tinggi bisa dikurangi. Selain itu, Anda juga perlu memberikan jarak yang cukup antar pohon satu dengan lainnya, supaya aliran udara bisa bergerak bebas ke sela-sela batang dan daun tanaman. 3. Jauh dari tanaman inang hama dan penyakit. Jangan meletakkan pohon anggur Anda di dekat tanaman lain yang sering menjadi sasaran hama atau penyakit. Contohnya seperti cabai, tomat, melon, dan semisalnya. Tanaman tersebut hampir selalu diserang hama kutu daun seperti kutu putih, kutu kebul, efeks, dan terips apabila tidak diberi perlakuan pesticida secara rutin. Melon lebih parah lagi. Selain hama, tanaman ini juga sangat rentan terhadap serangan penyakit seperti embun tepung, karat daun, dan semisalnya. Penempatan pohon anggur yang terlalu dekat dengan ketiga tanaman tersebut akan memicu penyebaran hama dan penyakit ke pohon anggur Anda. Apalagi, pohon anggur termasuk jenis tanaman yang disukai jenis tanaman yang disukai juga oleh hama kutu-kutuan dan penyakit. Namun, saran ini tidak berlaku apabila pohon cabai, tomat, dan melon Anda dirawat dengan baik, sehingga bebas dari serangan hama dan penyakit. Maka, menempatkan ketiga tanaman tersebut berdampingan dengan pohon anggur bukanlah masalah. Sistem Rambatan Untuk Tabu Lampot Anggur Ada banyak pilihan sistem rambatan pohon anggur yang digunakan penghobi di Indonesia. Mulai dari yang paling sederhana, sampai yang paling kompleks. Dari yang tidak pakai kaedah sama sekali, sampai yang mengadopsi sistem rambatan di perkebunan anggur komersial. Dalam video ini, saya hanya membagikan lima sistem rambatan yang menurut saya paling ideal untuk iklim di Indonesia dan cocok bagi penghobi awam sekalipun. Berikut ini sistem rambatan yang saya pilih. Satu, horizontal cordon. Dua, guild. Tiga, vertical cordon. Empat, pergola. Lima, ornamental. Kelima sistem di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta diterapkan untuk tujuan yang berbeda. Supaya lebih jelas, mari kita bahas satu per satu. Satu, sistem horizontal cordon. Horizontal cordon merupakan sistem rambatan yang paling umum digunakan di perkebunan anggur komersial. Sistem ini berupaya menghemat lahan seefisien mungkin, namun tetap menghasilkan produktivitas panen yang optimal. Selain itu, horizontal cordon memungkinkan pohon anggur memproduksi buah dengan kualitas dan kuantitas berimbang. Sehingga, tidak timpang ke salah satu sisi. Keuntungan lain menggunakan sistem ini adalah proses pemeliharaan pohon lebih mudah, hemat waktu dan tenaga. Contohnya seperti penyemprotan pesticida, pemangkasan, kontrol kesehatan pohon, pemanenan, dan seterusnya. Itu karena seluruh tajuk atau percabangan pohon tersusun rapi dan mudah terjangkau oleh tangan. Secara umum, sistem horizontal cordon direkomendasikan untuk varietas anggur yang kompatibel atau cocok dengan teknik pemangkasan spur pruning dan rod pruning. Benefit horizontal cordon Efisien lahan Standar kebun anggur komersial Struktur percabangan teratur dan rapi Proses pemeliharaan pohon lebih mudah, hemat waktu dan tenaga. Produktivitas panen berimbang antara kualitas dan kuantitas. Kompatibel dengan teknik pemangkasan spur pruning dan rod pruning. Di dalam sistem horizontal cordon terdapat beberapa pilihan variasi model. Namun, yang paling sering digunakan adalah model singgel cordon dan double cordon. Perbedaan keduanya terletak pada jumlah batang horizontal dalam satu pohon. Pada singgel cordon jumlah batang horizontalnya hanya satu, sedangkan double cordon terdiri dari dua batang. Namun, tidak ada perbedaan berarti dalam hal benefit, sehingga pemilihan model dikembalikan kepada selera Anda. 2. Guilt Sistem ini strukturnya mirip dengan horizontal cordon. Bahkan dilihat sekilas, nyaris tak ada bedanya. Tapi sebetulnya, kedua sistem ini memiliki perbedaan yang kontras. Perbedaan pertama terletak pada teknik pemangkasan yang digunakan. Sistem guilt menggunakan teknik pemangkasan ken pruning, sedangkan horizontal cordon menggunakan teknik spur pruning atau rod pruning. Perbedaan berikutnya terletak pada ukuran panjang batang horizontal, khususnya untuk variasi model singgel. Sistem guilt juga memiliki variasi model yaitu single guilt dan double guilt. Ukuran batang horizontal pada model singgel guilt lebih pendek dari horizontal singgel cordon, namun keduanya memiliki potensi hasil panen yang setara. 3. Sistem vertikel cordon Vertikel cordon merupakan solusi bagi Anda yang ingin menghijaukan dinding rumah atau semisalnya dengan kebutuhan lahan yang sangat minim. Namun tidak terbatas pada dinding, sistem ini juga bisa diterapkan di lokasi manapun. Bahkan di tempat yang jauh dari dinding bangunan seperti di tengah taman, samping pintu gerbang, pinggir kolam, dan banyak lagi. Kuncinya adalah memasang tiang rambatan yang tinggi dan kokoh untuk menopang seluruh percabangan pohon. Jadi, tempat merambatnya tidak harus dinding. Pada vertikel cordon, batang utama pohon diatur vertikal atau tegat lurus ke atas. Sedangkan percabangannya merambat bebas ke arah samping kanan dan kiri batang utama. Sistem ini banyak diterapkan untuk mendekorasi dinding rumah, gedung, pagar, dan lainnya. Sebab, vertikel cordon menawarkan nilai estetika yang tinggi dan bisa diterapkan pada lahan sesempit apapun. Kekurangannya, pemeliharaan pohon membutuhkan tenaga dan waktu lebih besar, karena harus menaiki anak tangga untuk menjangkau percabangan pohon yang tinggi. Benefit vertikel cordon menawarkan nilai estetika tinggi, bisa diterapkan pada lahan sesempit apapun, bisa diterapkan pada dinding bangunan maupun lokasi lainnya. 4. Sistem Pergola Sistem Pergola atau di Indonesia biasa disebut sistem para-para menawarkan produktivitas hasil panen paling tinggi, dibandingkan semua sistem yang saya sebutkan dalam video ini. Maka, sistem ini sangat ideal untuk Anda yang mengharapkan hasil panen sebanyak mungkin dalam satu pohon anggur. Namun, ada kaedah. Semakin banyak jumlah buah yang dihasilkan, maka semakin rendah kualitas buahnya. Kualitas rendah yang dimaksud adalah ukuran dompolan atau tandan buah menjadi kecil-kecil. Jika Anda menginginkan ukuran tandan buah yang besar-besar, maka Anda perlu membatasi jumlah buah yang dipertahankan hingga panen. Artinya, Anda perlu mengurangi atau membuang tandan buah dalam jumlah tertentu. Kekurangan sistem pergola adalah butuh biaya lebih besar untuk membuat konstruksi rambatan yang kuat dan tahan lama, serta tenaga dan waktu ekstra dalam melakukan pemeliharaan pohon. Karena Anda harus menaiki tangga untuk menjangkau percabangan pohon yang tinggi. Kekurangan lain yang perlu Anda pertimbangkan adalah risiko kecelakaan kerja lebih besar selama melakukan pemeliharaan pohon, terutama bagi orang yang berusia lanjut. Menaiki anak tangga yang tinggi dengan kepala menghadap ke atas, serta gerakan tangan dan pandangan terfokus pada percabangan anggur, terkadang bisa menyebabkan seseorang terjatuh, karena kehilangan konsentrasi menjaga keseimbangan tubuh selama berada di atas tangga. Benefit pergola Produktivitas panen lebih tinggi, bisa dimanfaatkan sebagai atap peneduh, menghasilkan pemandangan yang eksotik ketika semua buah bergelantungan di para-para. Jumlah pohon anggur yang Anda tanam harus menyesuaikan luas konstruksi para-paranya. Kaedah yang berlaku Setiap 2-4 meter persegi luas para-para, diperlukan satu pohon anggur. Jadi, jika ukuran pergola Anda 3x4 meter atau setara 12 meter persegi, maka Anda membutuhkan sebanyak 3-6 pohon anggur. 5. Sistem Ornamental Anda ingin menanam tabulam pot anggur minimalis untuk keperluan dekorasi? Atau ingin menanam anggur yang bisa berbuah secepat mungkin pada umur 4-6 bulan setelah tanam? Jika iya, sistem ornamental adalah rekomendasi terbaik untuk Anda. Pada 4 sistem rambatan sebelumnya, mengharuskan Anda menggunakan pot berukuran besar karena jumlah percabangannya ada banyak. Sedangkan dengan sistem ornamental, Anda bisa menggunakan pot kecil karena jumlah percabangannya sedikit. Sistem ornamental sangat ideal Anda terapkan pada tabulam pot anggur yang ingin dijadikan penghias teras, ruang tamu, balkon, dan semisalnya. Benefit ornamental Struktur pohon sangat minimalis, bisa menggunakan pot kecil, menawarkan nilai estetika tinggi, bermanfaat untuk dekorasi indoor dan outdoor, lebih mudah dipindah-pindah, memungkinkan pohon berbuah cepat di usia 4-6 bulan setelah tanam. Ada beberapa variasi model dari sistem ornamental. Namun, yang paling sederhana adalah model espalier dan tower. Selain sederhana, kedua model ini juga paling umum digunakan penghobi anggur di Indonesia. 1. Model espalier Model ini mengatur batang anggur tumbuh berkelok-kelok seperti ular yang ditopang tiang rambatan berbentuk tangga. Kelebihan model espalier adalah memungkinkan seluruh daun mendapatkan sinar matahari dan sirkulasi udara yang merata. Selain itu, model ini juga lebih hemat tempat dan fleksibel karena bisa diletakkan pada tempat-tempat sempit seperti pinggiran teras, pinggir pagar, balkon rumah, dan lainnya. 2. Model Tower Variasi ini menggunakan kerangka lingkaran bertingkat dengan 4 tiang vertikal sebagai penyangganya. Kekurangan model tower adalah sirkulasi udara dan paparan sinar matahari seringkali tidak merata. Terutama pada daun yang berada di sisi bagian dalam lingkaran. Itulah 5 pilihan sistem rambatan tabu lampot anggur yang bisa Anda gunakan. Jika Anda belum pernah menanam pohon anggur sebelumnya, atau sudah pernah tapi gagal, saya sangat merekomendasikan Anda memilih sistem ornamental, karena mudah diterapkan dan tidak membutuhkan perawatan yang kompleks seperti sistem lain. Yang tak kalah penting, Anda bisa menikmati panen perdana buah anggur secepat mungkin. Setelah berhasil dengan sistem ini, barulah Anda pelajari sistem rambatan yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Memilih ukuran pot tabu lampot anggur. Ukuran pot harus menyesuaikan sistem rambatan yang Anda gunakan. Prinsipnya, semakin banyak percabangan pohon yang dipelihara, maka semakin besar ukuran pot yang harus digunakan. Jika jumlah cabang yang dipelihara banyak sedangkan ukuran pot kecil, maka pertumbuhan pohon secara keseluruhan akan kurus dan lemah. Itu karena pasokan air dan nutrisi di dalam media tanam tidak cukup memenuhi kebutuhan pohon. Media tanam ibarat kantong air dan makanan. Semakin besar kantong, semakin banyak air dan makanan yang bisa ditampung. Berikut ini rekomendasi ukuran pot berdasarkan sistem rambatan yang digunakan. Sistem rambatan horizontal kordon, ukuran pot minimum 50 cm. Sistem rambatan guyot, ukuran pot minimum 50 cm. Sistem rambatan vertical kordon, ukuran pot minimum 50 cm. Sistem rambatan pergola, ukuran pot minimum 60 cm. Sistem rambatan ornamental, ukuran pot minimum 35 cm. Kriteria media tanam anggur. Pada budidaya tanaman dalam pot, media tanam adalah tanah yang dimasukkan ke dalam pot sebagai media tumbuh tanaman. Umumnya, tanah tersebut telah dicampur material lain seperti sekam padi, arang sekam, kompos, pupuk kandang, pasir, kokopit, dan sebagainya. Tujuan dari pencampuran dengan material-material tersebut adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kesuburan, kegemburan, dan porositas media tanam dalam waktu yang lama. Sehingga, media tanam dapat terus mendukung pertumbuhan tanaman tetap optimal. Media tanam yang baik mampu mempertahankan ketiga aspek tersebut selama 1-2 tahun tergantung pada ukuran pot dan besarnya pohon. Setelah 1-2 tahun, media tanam akan memadat dan memerlukan penggantian media tanam yang baru sebanyak 30 hingga 50 persen dari volume pot. Tahukah Anda, 70 persen keberhasilan berkebun anggur dalam pot ditentukan oleh seberapa baik kualitas media tanam yang Anda gunakan. Saya ibaratkan seperti memelihara ikan dalam kolam. Sebagus apapun pakan yang Anda berikan, semahal apapun kualitas bibit ikan yang Anda gunakan, dan sebaik apapun teknik perawatan yang Anda terapkan, semua itu akan percuma apabila kualitas air yang Anda berikan dalam kolam tidak layak untuk kelangsungan hidup ikan. Justru yang terjadi, mungkin ikan-ikan akan mati setelah dimasukkan ke kolam, cepat atau lambat. Media tanam sama seperti air kolam. Ia merupakan aspek paling mendasar yang menentukan keberlangsungan hidup tanaman. Apabila media tanamnya bermasalah, maka pertumbuhan pohon akan bermasalah secara keseluruhan. Tidak peduli sebaik apa teknik perawatan yang Anda terapkan dan sebagus apapun pupuk yang Anda berikan. Oleh sebab itu, mempelajari cara membuat media tanam berkualitas tinggi harus menjadi prioritas pertama Anda sebelum mempelajari bab lainnya. Kriteria media tanam berkualitas tinggi. Untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas pohon anggur secara optimal, media tanam pot yang Anda gunakan harus memenuhi kriteria-kriteria berikut. 1. Gembur Media tanam yang gembur sangat membantu perakaran pohon anggur untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat. Sebab, ujung-ujung akar tidak butuh upaya yang besar untuk menembus inci demi inci lapisan media tanam. Sedangkan media tanam yang padat dan keras akan menyebabkan perakaran pohon sulit menembus lapisan media tanam. Sehingga, pertumbuhan akar menjadi lambat dan berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan organ lainnya secara keseluruhan seperti batang, daun, tunas, sulur, dan seterusnya. 2. Daya ikat air yang baik Gembur saja tidak cukup, media tanam juga harus memiliki kemampuan menyerap air yang baik. Dengan begitu, kandungan air dalam media tanam tidak mudah menguap ke udara. Penambahan kompos atau pupuk kandang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan daya ikat air media tanam. Kokopit, serbuk sabut kelapa, juga cukup efektif meningkatkan daya ikat air media tanam, namun kokopit lebih cocok diberikan pada pohon anggur dewasa. Pemberian kokopit pada pohon anggur muda sangat beresiko, karena bisa menyebabkan perakaran membusuk akibat kelembaban media tanam berlebih yang dipicu oleh bahan tersebut. 3. Drainase yang baik Selain memiliki daya ikat air yang baik, media tanam juga harus mampu membuang kandungan air berlebih dengan baik. Jika tidak, media tanam akan mudah mengalami kelembaban berlebih yang berdampak pada pembusukan akar. Media tanam yang terlalu lembab menyebabkan pasokan oksigen di dalam media tanam berkurang, sehingga perakaran mengalami kekurangan oksigen. Bersamaan itu, minimnya kandungan oksigen juga akan mendorong berkembangnya kelompok bakteri anaerob yang bersifat patogen atau merusak, sehingga terjadilah pembusukan pada perakaran pohon. Drainase media tanam atau kemampuan membuang air berlebih bisa ditingkatkan dengan menambahkan material seperti sekam padi, arang sekam, dan pasir bangunan. 4. Kaya Kandungan Bahan Organik Di dalam tanah terdapat triliunan makhluk hidup atau mikroorganisme tanah, mulai dari serangga, cacing, nematoda, bakteri, cendawan, alga, protozoa, dan seterusnya yang sebagian besar memiliki peran penting dalam membantu pertumbuhan tanaman. Ada mikroorganisme yang berperan menyediakan unsur hara atau nutrisi bagi tanaman. Ada yang menjaga perakaran tanaman dari serangan mikroorganisme pengganggu atau patogen. Ada yang membantu meningkatkan kadar oksigen dalam tanah dan masih banyak lagi. Pemberian bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang ke dalam media tanam sangat penting untuk meningkatkan dan mempertahankan populasi mikroorganisme bermanfaat tetap berlimpah. Sebab, bahan organik tersebut merupakan salah satu sumber makanan pokok bagi mikroorganisme tanah. 5. Mengandung nutrisi lengkap Pohon anggur membutuhkan ketersediaan unsur hara makro dan mikro yang cukup untuk bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Kebutuhan unsur hara tersebut bisa dipasok dengan menambahkan bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang ke dalam campuran media tanam. Selain itu, bahan organik juga perlu diberikan secara berkala dan rutin setiap beberapa bulan sekali untuk menjaga pasokan unsur hara tetap tersedia di sepanjang tahun. Di samping bahan organik, pemberian pupuk sintetis juga bisa menjadi alternatif atau pelengkap dalam mensuplai kandungan unsur hara tanah agar semakin lengkap dan mencukupi bagi tanaman. 6. Level pH Netral Sekalipun semua kriteria sebelumnya telah terpenuhi, namun akan sia-sia apabila pH media tanam tidak pada level yang netral, yaitu antara level 6,5 sampai 7,0. Sebab, level pH yang kurang atau melebihi angka tersebut akan menyebabkan kandungan unsur hara di dalam tanah terikat oleh unsur kimiawi tanah. Sehingga, nutrisi tidak dapat diserap oleh perakaran tanaman. Selain itu, pH media tanam yang tidak netral juga akan berdampak pada menurunnya populasi mikroorganisme bermanfaat dan meningkatnya populasi mikroorganisme patogen yang dapat menjadi ancaman kesehatan bagi tanaman anggur. 7. Kaya Mikroorganisme Bermanfaat Mikroorganisme Bermanfaat adalah sekumpulan makhluk hidup dalam tanah berupa serangga, cacing, nematoda, bakteri, cendawan, alga, protozoa dan seterusnya yang memiliki peran positif membantu pertumbuhan tanaman. Sebaliknya, mikroorganisme patogen adalah sekumpulan makhluk hidup tanah yang membawa masalah kesehatan bagi tanaman. Dalam setiap satu sendok teh tanah mengandung jutaan mikroba, bakteri, cendawan, alga dan protozoa. Belum lagi ditambah mikroorganisme yang lebih besar seperti serangga, cacing, nematoda dan seterusnya. Sementara, kita tidak pernah tahu mikroba dari kelompok mana bermanfaat atau patogen yang mendominasi dalam tanah, kecuali melalui penelitian laboratorium. Sterilisasi media tanam seringkali menjadi solusi paling efektif mengatasi masalah ini. Melalui proses sterilisasi, sebagian besar mikroorganisme patogen akan mati, sehingga media tanam lebih sehat bagi tanaman. Berdasarkan urayan di atas, poin pertama sampai keempat berkaitan dengan sifat fisik tanah. Kemudian poin kelima dan keenam adalah sifat kimiawi tanah. Sedangkan poin terakhir adalah sifat biologis tanah. Jadi, dengan memenuhi 7 kriteria di atas, kita telah menghasilkan media tanam yang berkualitas tinggi dan mudah-mudahan dapat mendukung pertumbuhan pohon anggur secara optimal. Sampai jumpa pada video berikutnya, tetap semangat! Pilihan komposisi media tanam untuk anggur. Tersedia banyak versi komposisi media tanam yang diajarkan di buku-buku pertanian maupun sumber-sumber di internet. Namun, berdasarkan pengujian kecil yang saya lakukan selama beberapa tahun, komposisi media tanam dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan bahan utama yang digunakan. Satu, menggunakan tanah berat. Dua, menggunakan tanah ringan. Tiga, menggunakan media tanam kemasan siap pakai. Ketiga bahan utama tersebut memiliki karakter berbeda satu sama lain. sehingga, masing-masing memerlukan penambahan material lain dengan jenis dan takaran berbeda untuk mencapai sifat fisik, kimia, dan biologis media tanam yang ideal. Berikut ini rekomendasi komposisi media tanam untuk masing-masing kelompok. Satu, menggunakan tanah berat. Jika menggunakan tanah berat dan tidak mengandung pasir, contoh, tanah merah, lempung, atau tanah keras pada umumnya, gunakan salah satu komposisi berikut. Tanah kompos arang sekam pasir, 2-2-2-1. Tanah kompos arang sekam-sekam lapuk pasir, 2-2-1-1-1. Tanah kompos arang sekam-sekam lapuk, 1-1-1-1. Tanah kompos arang sekam-sekam lapuk, 1-1-2. Tanah kompos pasir, 2-2-1. 2, menggunakan tanah ringan. Jika menggunakan tanah ringan dan mengandung pasir, contoh, tanah lembang, lempung berpasir, atau tanah gembur pada umumnya, gunakan salah satu komposisi berikut. Tanah kompos arang sekam sekam lapuk, 2211. Tanah kompos arang sekam, 111. Tanah kompos sekam lapuk, 111. Tanah kompos, 111. 3. Menggunakan media tanam kemasan siap pakai. Jika menggunakan media tanam kemasan siap pakai, yang banyak dijual di toko tanaman, gunakan salah satu komposisi berikut. Media tanam kemasan arang sekam sekam lapuk, 2211. Media tanam kemasan arang sekam, 111. Media tanam kemasan sekam lapuk, 111. Catatan. Kompos bisa diganti dengan pupuk kandang dari kotoran kambing, sapi, ayam, domba, gurung, kerbau, kelelawar, dan semisalnya. Namun, pupuk kandang harus sudah didekomposisi secara sempurna terlebih dahulu. Jika menggunakan media tanam kemasan siap pakai, belilah yang dikemas secara profesional, atau kemasan pabrik, bukan kemasan dari karung bekas. Sebab, kita tidak pernah tahu seperti apa kualitas suatu produk media tanam kemasan. Namun, dengan pengemasan yang profesional, setidaknya itu bisa dijadikan parameter bahwa produk tersebut diproduksi secara serius. Sehingga, mudah-mudahan kualitasnya pun bisa diandalkan. Selain itu, pilihlah produk media tanam kemasan yang tercantum keterangan, cocok untuk tanaman buah. Karena ada sebagian merek yang hanya cocok untuk tanaman hias, dan ada juga yang lebih cocok untuk tanaman buah. Dekomposisi kotoran hewan. Pupuk kandang merupakan salah satu bahan organik yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman anggur. Pupuk kandang bisa berasal dari kotoran kambing, sapi, kerbau, ayam, burung, kelelawar, uyuh, kuda, dan semisalnya. Sebelum diaplikasikan ke tanaman, pupuk kandang harus sudah matang atau di dekomposisi terlebih dahulu sampai tekstur, warna, dan aromanya sangat mirip seperti tanah. Jika tidak, maka pupuk kandang akan menjadi masalah besar bagi pohon anggur Anda. Berikut ini cara mendekomposisi kotoran hewan dengan metode yang sederhana dan cepat. Alat dan bahan yang diperlukan. 1. Kotoran hewan 1 karung ukuran 25 kg 2. EM 4 pertanian atau M21 dekomposer 2 tutup botol 3. Gula aren 2 sendok makan dicairkan 4. Kapur dolomit 2 genggam 5. Air bersih 2 liter 6. Karung beras yang tahan air 7. Tali 8. Ember 9. Gembor, alat siram tanaman, atau gayung Cara dekomposisi kotoran hewan 1. Larutkan EM 4 pertanian atau M21 dekomposer dan gula aren ke dalam air hingga bercampur rata 2. Sebarkan kotoran hewan dengan ketebalan 5 cm 3. Taburkan kapur dolomit merata ke atas kotoran hewan 4. Aduk hingga kapur dolomit bercampur rata dengan kotoran hewan 5. Sebarkan kembali kotoran hewan dengan ketebalan 5 cm 6. Siramkan perlahan larutan EM 4 M21 hingga seluruh bagian kotoran hewan basah 7. Aduk-aduk kotoran hewan untuk memastikan semua bagiannya terbasahi larutan EM 4 M21 8. Masukkan kotoran hewan ke dalam karung dan ikat kencang dengan tali 9. Simpan di tempat sejuk selama 3, 4 minggu jika menggunakan EM 4 atau 1 minggu jika menggunakan EM 21 10. Setelah itu, proses dekomposisi selesai dan pupuk kandang siap digunakan Ciri-cirinya, tekstur, warna, dan aroma pupuk kandang sudah sangat mirip seperti tanah Pemupukan dasar tabu lampot anggur Pupuk dasar adalah jenis pupuk yang diberikan bersamaan pengolahan media tanam Pupuk dasar berfungsi untuk menyediakan unsur hara fosfat dalam jumlah besar Unsur hara ini sangat bermanfaat untuk mempercepat perimbunan akar dan pembesaran diameter batang tanaman selama fase awal pertumbuhan Pupuk dasar diberikan setelah media tanam disterilisasi Tersedia banyak pilihan pupuk dasar yang bisa Anda gunakan, mulai dari pupuk sintetis hingga organik Idealnya, pupuk dasar harus bisa mencukupi kebutuhan unsur hara fosfat selama 3-4 bulan pertama pasca tanam Menggunakan pupuk sintetis Pupuk sintetis yang biasa digunakan untuk pemupukan dasar adalah pupuk SP36 dan TSP, pilih salah satu Perbedaan dari kedua pupuk ini ada pada konsentrasi kandungan fosfatnya Pupuk SP36 mengandung fosfat sebanyak 36%, sedangkan TSP mengandung 46% Berikut ini dosis pupuk SP36 atau TSP berdasarkan ukuran pot yang Anda gunakan Cara aplikasi pupuk SP36 atau TSP 1. Masukkan pupuk ke dalam gelas atau wadah sebanyak dosis yang diperlukan 2. Tambahkan air mendidih secukupnya hingga seluruh pupuk terendam 3. Aduk pupuk selama beberapa saat untuk mempercepat proses peleburan pupuk 4. Diamkan beberapa waktu sampai suhu air menjadi dingin dan pupuk benar-benar melebur 5. Tambahkan air bersih sebanyak 1-3 liter, menyesuaikan ukuran pot, dan aduk hingga bercampur rata 6. Setelah media tanam dimasukkan ke dalam pot, kocorkan larutan pupuk secara merata 7. Pemupukan dasar selesai Menggunakan pupuk organik Tersedia banyak pilihan material organik yang mengandung unsur hara fosfat tinggi Namun di sini, saya pilihkan material organik yang paling mudah didapatkan dan murah, bahkan mungkin gratis 1. Cacahan batang pisang Pertama, Anda bisa menggunakan batang pisang yang telah dicacah kecil-kecil sebanyak 20% dari tinggi pot yang Anda gunakan Oh iya, bedakan antara batang dengan bonggol pisangnya Karena keduanya memiliki jumlah kandungan fosfat yang berbeda Bagian batang pisang kandungan fosfatnya tinggi, sedangkan bagian bonggol sangat rendah Oleh karena itu, kita menggunakan bagian batangnya saja Di samping itu, pastikan batang pisang yang Anda gunakan kondisinya sehat, tidak terinfeksi penyakit Ciri-cirinya adalah bagian tengah batang tidak berwarna coklat, berlendir, dan berbau tidak sedap Apabila Anda menemukan ciri-ciri tersebut pada batang pisang yang akan digunakan, maka ganti dengan batang dari pohon pisang lain Karena menggunakan batang yang berpenyakit, sama saja Anda memasukkan penyakit ke dalam media tanam Cara menggunakan batang pisang sebagai pupuk dasar adalah dengan mencampurnya ke dalam 50% media tanam lapisan atas pot Supaya pupuk dasar tersebut mudah dijangkau oleh perakaran pohon anggur 2. Kotoran Unggas Kotoran ungas seperti ayam, puyuh, burung, dan kelelawar umumnya mengandung unsur hara fosfat yang tinggi Gunakan salah satu atau campuran dari beberapa jenis kotoran ungas tersebut sebanyak 20% dari tinggi pot yang Anda gunakan Cara aplikasinya sama seperti cacahan batang pisang, yaitu dicampur ke dalam 50% media tanam lapisan atas pot Namun sebelum digunakan, kotoran ungas harus didekomposisi dan disterilkan terlebih dahulu sebagaimana perlakuan kotoran hewan yang telah kita bahas sebelumnya Jika kotoran ungas yang Anda miliki cukup berlimpah ada baiknya Anda gunakan kotoran ungas tersebut sebagai pupuk kandang untuk campuran komposisi media tanam Jadi, di samping sebagai campuran media tanam, ia juga berperan langsung sebagai pupuk dasar Selain itu, Anda juga bisa menggunakan campuran dari cacahan batang pisang dan kotoran ungas sekaligus Silahkan pilih sesuai selera dan kemudahan mendapatkan bahan tersebut di tempat Anda Dekomposisi media tanam Dekomposisi media tanam adalah proses menyimpan media tanam selama 2-4 minggu untuk memberikan waktu bagi bakteri dan cendawan dalam media tanam berkembang dan merombak semua bahan organik dan pupuk dasar yang dicampurkan ke dalam media tanam Setelah dirombak, kandungan unsur hara dari bahan organik dan pupuk dasar akan menjadi tersedia dan siap dikonsumsi oleh tanaman sesegera mungkin tak lama sejak pindah tanam ke dalam pot Oh ya, kebiasaan penghobi dan petani di Indonesia, mereka lebih sering menggunakan istilah fermentasi dalam hal ini termasuk juga dalam hal perlakuan pupuk kandang yang sudah kita bahas sebelumnya Meskipun sebenarnya dalam ilmu pertanian, istilah dekomposisi dan fermentasi memiliki definisi yang sangat berbeda Fermentasi lebih ditujukan untuk perlakuan pada bahan organik yang wujudnya didominasi cairan sedangkan dekomposisi ditujukan untuk bahan organik berbentuk padat Dalam video ini saya memilih untuk menggunakan istilah kedua Ada beberapa tujuan mengapa media tanam harus didekomposisi terlebih dahulu sebelum ditanami, yaitu 1. Memastikan pupuk kandang aman bagi tanaman Jika Anda menggunakan campuran pupuk kandang, maka proses dekomposisi sangat penting untuk memastikan pupuk kandang terurai sempurna sebelum ditanami Karena jika pupuk kandang belum terurai sempurna, akan menimbulkan kerusakan bahkan kematian pada bibit anggur dalam hitungan hari pasca tanam Sekalipun pupuk kandang yang Anda gunakan telah didekomposisi sebelum dicampur ke media tanam Atau pupuk kandang sudah Anda simpan lama dan berumur bulanan, namun pupuk kandang masih akan mengalami dekomposisi lanjutan saat dicampur dengan material tanah Kecuali pupuk kandang Anda sebelumnya sudah dicampur tanah saat proses dekomposisi, atau selama penyimpanan beberapa bulan Maka pupuk kandang tersebut telah terdekomposisi sempurna dan aman bagi tanaman Oleh sebab itu, jika Anda ingin menyimpan pupuk kandang di rumah dalam waktu lama Ada baiknya dicampur dulu dengan tanah, perbandingan tanah dan pupuk kandang adalah 1, 2, 1, 3, atau 1, 4 Tujuannya agar pupuk kandang terdekomposisi sempurna secara alami selama penyimpanan Dengan begitu, saat tiba waktunya Anda ingin menggunakan pupuk kandang tersebut, pupuk kandang sudah dalam kondisi siap pakai dan aman bagi tanaman Kesimpulannya, dekomposisi media tanam diperlukan untuk memberikan waktu bagi pupuk kandang mengalami dekomposisi lanjutan pasca dicampur dengan material tanah dalam media tanam 2. Menunggu pengurayan pupuk dasar Pupuk dasar, baik yang sintetis, SP36 dan TSP, maupun organik, cacahan batang pisang dan kotoran unggas Mereka semua memiliki sifat slow release, yaitu kandungan senyawa unsur hara di dalamnya memerlukan waktu beberapa minggu untuk terombak menjadi nutrisi yang siap konsumsi bagi tanaman Selama senyawa unsur hara tersebut belum terombak atau terurai, maka mereka belum bisa menjadi nutrisi, karena tidak bisa diserap oleh perakaran tanaman Mikroorganisme tanah seperti bakteri dan cendawan sangat berperan penting dalam proses perombakan senyawa-senyawa unsur hara di dalam pupuk organik maupun sintetis Namun, mereka memerlukan waktu berminggu-minggu untuk melakukan pengurayan Oleh karena itu, media tanam perlu disimpan atau di dekomposisi selama setidaknya 2-4 minggu sebelum ditanami Tujuannya untuk menunggu mikroorganisme tanah selesai mengurai pupuk dasar 3. Menunggu hilangnya reaksi pestisida Jika Anda menerapkan sterilisasi media tanam menggunakan metode penyemprotan pestisida, maka media tanam harus didiamkan beberapa minggu untuk menunggu reaksi racun pestisida yang Anda semprotkan ke media tanam tersebut menghilang Jika tidak, tentu bisa meracuni pohon anggur dan menyebabkan kerusakan akar atau bahkan kematian Oh ya, dikarenakan pestisida yang Anda gunakan merupakan pestisida organik, maka residu racun pestisida tersebut akan ikut dirombak oleh mikroorganisme tanah menjadi nutrisi bagi tanaman Cara dekomposisi media tanam Setelah media tanam diberi pupuk dasar dan dimasukkan ke dalam pot, cek kembali ke lembaban media tanam keseluruhan Apabila kurang basah, maka lakukan penyiraman secukupnya Kemudian tutupi pot dengan karung bekas, kardus, plastik hitam, daun pisang, atau semisalnya supaya media tanam terlindung dari paparan sinar matahari dan hama Selanjutnya, biarkan media tanam selama 2-4 minggu, atau lebih dari itu juga boleh Prinsipnya, semakin lama disimpan, makin bagus Selama penyimpanan, sesekali dicek ke lembaban media tanamnya Apabila kering, segera siram kembali secukupnya supaya mikroorganisme tanah tetap hidup dan berkembang, sehingga proses perombakan bahan organik dan pupuk dasar bisa terus berjalan Oh ya, penyiraman tidak boleh sampai membuat media tanam terlalu basah atau becek, karena dikhawatirkan akan menyebabkan matinya sebagian besar bakteri dan cendawan pengurai Tips Apabila Anda memiliki zat pengurai bahan organik seperti M4, M21 dekomposer, copong atau semisalnya, maka Anda bisa kocorkan media tanam secukupnya dengan larutan zat tersebut mengikuti petunjuk di kemasan produk Penggunaan zat tersebut sangat bermanfaat untuk mempercepat proses dekomposisi pupuk dasar dalam media tanam secara signifikan Netalisasi PH media tanam tabu lampot anggur Setelah dekomposisi media tanam selesai, selanjutnya lakukan pengukuran PH media tanam untuk memastikan PH-nya berada di level netral Menggunakan PH meter tanah Jika Anda ingin menggunakan alat ini, belilah yang harganya minimal 1 juta rupiah untuk mendapatkan akurasi yang baik Salah satu alat PH meter tanah yang cukup bisa diandalkan adalah merek Takemura buatan Jepang dan harganya sekitar 1 juta rupiah Kelebihan dari alat PH meter tanah adalah cara penggunaannya yang praktis Tinggal tancapkan ke tanah yang ingin diukur level PH-nya dan dalam hitungan detik alat akan menunjukkan hasil pengukurannya Pemberian Kapur Dolomit Setelah Anda mendapatkan hasil pengukuran PH media tanam, maka selanjutnya dan sekaligus sebagai langkah terakhir adalah memberikan Kapur Dolomit ke media tanam Kapur Dolomit berguna untuk meningkatkan dan mempertahankan PH media tanam agar selalu berada di level netral Di samping itu, ia juga mengandung unsur hara kalsium tinggi yang sangat dibutuhkan oleh pohon anggur Berikut ini dosis standar Kapur Dolomit berdasarkan ukuran diameter pot Berikut ini ketentuan dosis Kapur Dolomit berdasarkan level PH media tanam Cara aplikasi Kapur Dolomit yaitu taburkan merata ke media tanam Lalu siram dengan air hingga seluruh Kapur Dolomit larut ke dalam media tanam Tips menghemat media tanam Apabila Anda ingin menanam pohon anggur menggunakan pot besar, misal planter bag ukuran 150 liter atau pot plastik nomor 60 Maka Anda membutuhkan media tanam yang cukup banyak untuk memenuhi pot tersebut Belum lagi jika pohon anggur yang akan Anda tanam lebih dari satu Tentu biaya dan tenaga untuk membuat media tanamnya tidaklah sedikit Nah, di sini saya menawarkan solusi yang cukup efektif untuk menyiasati hal tersebut Yang mana Anda bisa menghemat media tanam hingga 50% dengan cara mengisi pot Menggunakan beberapa material berbeda yang disusun berlapis-lapis seperti ilustrasi ini Berikut ini komposisi lapisan pot Bagian dasar pot diberi lapisan kardus bekas 45% lapisan pertama diisi potongan batang kayu, arang, ranting, dan semisalnya Sebaiknya gunakan yang sudah lama atau lapuk 10% lapisan kedua diisi dedaunan hijau atau kering, rumput-rumputan, sampah dapur, cacahan batang pisang, dan semisalnya 5% lapisan ketiga diisi kompos atau pupuk kandang yang telah didekomposisi sempurna 40% lapisan keempat diisi media tanam yang telah Anda buat sebelumnya Setelah pot Anda isi penuh dengan komposisi material seperti di atas, diamkan atau dekomposisi media tanam selama 2-4 minggu sebelum ditanami pohon anggur Ada beberapa keuntungan menerapkan metode ini, di antaranya 1. Menghemat media tanam hingga 50% 2. Lapisan potongan batang kayu atau ranting pada lapisan bawah pot mampu meningkatkan drainase media tanam dan aerasi, sirkulasi udara, di dalamnya menjadi optimal Sehingga, lapisan dalam media tanam akan lebih kaya kandungan oksigen untuk mendukung ekosistem mikroorganisme tanah Di samping itu, lapisan ini juga akan membantu menjaga kelembaban media tanam tetap stabil dan tidak mudah mengering tanpa resiko terjadinya pembusukan akar 3. Lapisan kedua yang berisi dedaunan, sampah dapur dan semisalnya akan meningkatkan populasi mikroorganisme tanah bermanfaat menjadi lebih cepat Jika Anda ingin menghindari banyak kendala pertumbuhan pada pohon anggur Anda Maka penanaman pada awal atau pertengahan musim kemarau adalah pilihan waktu terbaik Prinsipnya, hindari menanam anggur pada bulan-bulan yang memiliki curah hujan tinggi Sebab, curah hujan tinggi akan menimbulkan banyak gangguan pertumbuhan seperti serangan hama dan penyakit, kekurangan sinar matahari, kelembaban udara terlalu tinggi, dan seterusnya Namun apabila Anda tetap ingin menanam di musim hujan, maka Anda bisa mencobanya Tetapi, sejak awal Anda sudah harus persiapkan diri dan mental untuk menghadapi beragam gangguan pertumbuhan yang disebutkan di atas Sterilisasi bibit anggur Beberapa hari sebelum bibit dipindah tanam ke dalam pot, sebaiknya periksa terlebih dahulu semua daun sisi atas bawah dan batang bibit apakah terdapat hama atau penyakit Karena mengatasi hama dan penyakit saat bibit masih dalam polibak kecil jauh lebih mudah dan cepat dibanding setelah bibit ditanam ke pot besar 1. Serangan Hama Hama yang menjadi perhatian utama adalah hama yang bersifat parasit, yaitu hidup menetap atau bersarang di organ tanaman Contohnya seperti hama dari keluarga kutu-kutuan dan ulat Hama parasit yang paling sering menyerang bibit anggur adalah kutu putih, kutu kebul, kutu perisai, terips, dan ulat gerayak Serangan hama kutu apabila dibiarkan, bisa menyebabkan pertumbuhan bibit anggur stagnan bahkan mati Sedangkan ulat gerayak biasanya hanya menyebabkan semua daun gundul karena dimakan hama tersebut, namun tidak sampai menyebabkan bibit mati Cara mengatasi hama ulat cukup mengguang atau menggunuhnya Sementara untuk mengatasi hama kutu-kutuan bisa dengan cara menggosok mereka menggunakan sikat gigi bekas dan air sampai seluruh organ tanaman bersih dari kutu 2. Serangan Penyakit Selain hama, bibit anggur juga tidak jarang terinfeksi penyakit jamur Terutama jamur karat daun, livras, embun tepung, poweri mildew, dan embun bulu, dauni mildew Ketiga penyakit ini menyebabkan daun menjadi rusak, mengering, dan berakhir rontok Apabila salah satu daun terinfeksi jamur, maka spora atau bibit jamur tersebut akan sangat cepat menyebar ke daun lainnya dalam hitungan jam melalui bantuan angin dan percikan air Kemudian spora-spora jamur akan tumbuh beberapa hari kemudian Oleh karena itu, masalah jamur ini tidak boleh diabaikan Apabila Anda mendapati bibit anggur telah diserang jamur, maka petik semua daun yang terinfeksi Kemudian musnahkan atau buang sejauh mungkin dari kebun Selanjutnya, semprot seluruh daun yang tersisa dan batang bibit anggur dengan fungisida sistemik amistartop atau fungisida kontak ditane, pilih salah satu Atau semprot dengan fungisida organik apabila Anda tidak ingin menggunakan fungisida sintetis Penjelasan lengkap tentang fungisida organik akan saya bahas pada video mendatang Setelah Anda semprot fungisida cukup sekali saja, bibit anggur siap Anda tanam ke pot besar Sterilisasi media tanam Sterilisasi adalah proses membersihkan bahan-bahan media tanam dari berbagai mikroorganisme patogen Sehingga, media tanam bebas dari bibit hama dan penyakit bagi tanaman Tersedia beberapa metode sterilisasi, namun disini saya membawakan 3 metode yang paling mudah, murah, dan cepat yaitu 1. Metode Solarisasi 2. Metode Penyiraman Air Panas 3. Metode Penyemprotan Pestisida Metode pertama sangat ideal untuk sterilisasi media tanam dalam jumlah besar Sedangkan metode kedua dan ketiga lebih cocok untuk sterilisasi dalam jumlah sedikit Misalnya, untuk media tanam sebanyak 1-2 pot berukuran kecil Bahan-bahan media tanam yang perlu disterilisasi antara lain Tanah Media tanam kemasan siap pakai Sekam Lapuk Pupuk Kandang Apabila Anda menggunakan lebih dari satu bahan di atas, Anda bisa melakukan sterilisasi secara terpisah pada masing-masing bahan, atau mencampur semua bahan menjadi satu untuk disterilkan bersama Namun dalam prakteknya, mensterilisasi semua bahan media tanam sekaligus tanpa memilah-milah material di atas lebih disukai karena menghemat waktu dan menyederhanakan proses kerja Maksudnya begini, misalnya Anda menggunakan komposisi tanah kompos sekam lapuk 1-1-1 Maka sterilisasi dilakukan setelah ketiga bahan tersebut dicampur dan diaduk rata Sehingga, meskipun kompos tidak termasuk dalam daftar bahan yang perlu disterilkan, namun tetap ikut disterilkan Cara tersebut jauh lebih efisien daripada Anda mencampur tanah dan sekam lapuk terlebih dulu untuk disterilkan, kemudian setelah sterilisasi selesai baru dicampur kembali dengan kompos Sterilisasi merupakan upaya preventif atau pencegahan dari serangan hama dan penyakit tanah sejak dini, sebelum pohon anggur ditanam ke pot Catatan Upaya ini sasa saja untuk Anda lewatkan atau tidak dilaksanakan sama sekali Langkah ini direkomendasikan apabila Anda ingin pohon anggur lebih aman dari masalah hama dan penyakit tanah Berikut ini cara sterilisasi media tanam menggunakan tiga metode berbeda 1. Metode Solarisasi Solarisasi adalah metode sterilisasi media tanam yang memiliki prinsip yaitu menaikkan suhu media tanam hingga melebihi 60 derajat celcius dengan bantuan energi panas sinar matahari Pada suhu tersebut, sebagian besar mikroorganisme tanah akan mati, baik mikroorganisme bermanfaat maupun patogen Kecuali, ada beberapa jenis mikroorganisme bermanfaat yang mampu bertahan di suhu tinggi Secara umum, hampir semua mikroorganisme patogen tidak mampu bertahan pada suhu tinggi Alat dan bahan 1. Plastik cor transparan Bisa Anda beli di toko bahan bangunan dengan harga sekitar Rp7.500 per meter 2. Belilah minimal 2 meter atau sesuai kebutuhan Kemudian plastik perlu dibelah supaya lebarnya menjadi 2 meter 3. Air secukupnya 4. Gembor, alat siram tanaman, atau gayung Cara sterilisasi 1. Campurkan semua bahan media tanam hingga bercampur rata Di sini Anda melakukan sterilisasi semua bahan sekaligus untuk efisiensi waktu 2. Sebarkan media tanam dengan ketebalan maksimal 5 cm Tidak boleh lebih, karena jika lebih dari 5 cm Suhu media tanam pada lapisan bawah sulit mencapai 60 derajat celcius sehingga sterilisasi menjadi tidak sempurna 3. Siram media tanam dengan air sebasah-basahnya Tujuannya untuk membantu menghantarkan energi panas matahari ke seluruh lapisan media tanam Karena air memiliki sifat konduktor, penghantar panas 4. Tutupi seluruh permukaan media tanam dengan plastik transparan yang telah disiapkan sebelumnya 5. Letakkan batu, bata, kayu atau semisalnya di seluruh pinggir plastik sebagai pemberat Supaya posisi plastik tidak bergeser oleh angin dan bagian dalam plastik menjadi kedap udara Semakin kedap makin bagus, karena akan menjebak suhu panas di dalam plastik 6. Proses penjemuran media tanam berlangsung selama minimal 1 jam apabila cuaca sangat terik Namun jika cuaca kurang panas, mendung atau hujan Maka durasinya harus diperpanjang bahkan mungkin sampai berhari-hari hingga bertemu cuaca yang sangat terik 7. Sterilisasi selesai 2. Metode penyiraman air panas Metode ini masih menerapkan prinsip yang sama dengan metode sebelumnya yaitu Media tanam dipanaskan hingga mencapai suhu 60 derajat celcius Untuk membunuh segala mikroorganisme patogen yang ada di dalamnya Perbedaan metode ini dengan solarisasi adalah memanfaatkan air panas sebagai sumber energi panasnya Alat dan bahan 1. Air panas dengan suhu sekitar 95 derajat celcius Cara mendapatkan suhu tersebut yaitu dengan mengangin-anginkan air yang telah mendidih selama beberapa menit Air tidak boleh mencapai 100 derajat celcius karena dapat menyebabkan rusak bahkan hilangnya kandungan bahan organik tanah di dalam media tanam 2. Gembor, alat siram tanaman, atau gayung Cara sterilisasi 1. Campur dan aduk semua bahan media tanam 2. Sebarkan media tanam dengan ketebalan maksimal 5 cm 3. Siram dengan air biasa sebasah-basahnya 4. Angin-anginkan media tanam selama beberapa waktu untuk memberi kesempatan air berlebih mengalir keluar dari media tanam 5. Siram media tanam dengan air panas hingga sebasah-basahnya 6. Sterilisasi selesai Tips Merebus air panas sebaiknya dilakukan bersamaan langkah keempat Kemudian untuk mengetahui berapa banyak air panas yang diperlukan, bisa berpatokan pada jumlah air yang dihabiskan saat melaksanakan langkah kedua 3. Metode penyemprotan pesticida Metode sterilisasi terakhir adalah memanfaatkan racun dari pesticida untuk membunuh seluruh mikroorganisme patogen dalam media tanam Supaya hasil akhirnya tidak mengurangi kualitas fisik, kimia, dan biologis media tanam, maka Anda harus menggunakan pesticida organik atau nabati, tidak boleh pesticida sintetis Alat dan bahan 1. Produk pesticida organik seperti merek Magigro G7, Pevok, Pestona, Antilat, atau semisalnya Produk ini berfungsi untuk membunuh berbagai mikroorganisme selain bakteri dan cendawan seperti nematoda, kutu-kutuan, serangga, dan seterusnya 2. Produk fungisida berbahan aktif, tembaga hidroksida, oksida, seperti merek Copside, Nordos, atau semisalnya Produk ini berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dari jenis bakteri dan cendawan 3. Sprayer atau alat semprot Cara sterilisasi 1. Campur dan aduk semua bahan media tanam 2. Sebarkan media tanam dengan ketebalan maksimal 5 cm 3. Semprot media tanam dengan pesticida organik sebasah-basahnya menggunakan dosis tinggi, yaitu 2, 5 kali dari dosis normal yang tercantum di kemasan Bersamaan itu, bolak-balik media tanam supaya air semprotan bisa merata 4. Diamkan media tanam selama minimal 1 jam untuk memberi waktu bagi pesticida organik membunuh mikroorganisme dalam media tanam Untuk hasil yang optimal, diamkan selama lebih dari 3 jam 5. Setelah selesai, lanjutkan menyemprot fungisida dengan dosis paling rendah yang tercantum pada kemasan produk Bolak-balik media tanam selama penyemprotan seperti sebelumnya 6. Sterilisasi Membiarkan pohon tumbuh liar selama 6 bulan untuk membangun struktur akar yang rimbun dan kokoh adalah salah satu kunci keberhasilan pembentukan tajuk Jika bagian ini tidak dimenuhi, maka tunas-tunas baru yang dihasilkan akan kurus, lemah, dan tidak produktif akibat volume perakaran pohon yang belum mampu menyerap nutrisi dalam jumlah besar Pada pembahasan yang lalu, saya telah menjelaskan bahwa sistem rambatan horizontal kordon memiliki 2 varian model, yaitu single kordon dan double kordon Perbedaan keduanya terletak pada jumlah kordon yang dimiliki Mari kita pelajari lebih jauh Model single kordon Pada sistem rambatan horizontal single kordon, struktur tajuk batang memiliki 3 bagian utama, yaitu Trang atau batang pokok, kordon atau batang lengan, dan suits atau cabang buah Trang dan kordon adalah batang yang dipelihara secara permanen Sehingga, keduanya tidak akan pernah dipangkas, kecuali untuk peremajaan pohon saat berusia 20 tahun atau ketika terjadi insiden kerusakan parah yang menyebabkan batang harus dilakukan peremajaan dini Sedangkan suits adalah cabang-cabang yang berfungsi menghasilkan buah anggur Suits harus dipangkas setiap kali pohon ingin dipuahkan Dimana hasil pemangkasan tersebut akan menghasilkan tunas-tunas baru sekaligus membawa bunga Dalam membangun struktur tajuk seperti ilustrasi, Anda perlu memangkas pohon dengan beberapa tahapan Berikut ini langkah demi langkah pemangkasannya Pembentukan terang atau batang pokok Biarkan pohon tumbuh liar selama 6 bulan untuk membangun struktur akar yang rimbun dan kokoh Setelah 6 bulan, potong batang utama pada ketinggian kawat rambatan pertama Jika ada lebih dari 1 batang utama, pilih 1 batang paling besar dan sebisa mungkin bentuk batangnya yang bulat, tidak pipih atau gepeng Buang semua cabang dan daun yang ada, trang selesai dibentuk Lalu, pembentukan kordon atau batang lengan Caranya adalah, setelah beberapa hari kemudian, tumbuh tunas-tunas baru Kemudian, pilih 1 tunas paling besar dan buang sisanya Biarkan tunas tersebut tumbuh besar minimal 1 meter Jika membawa bunga, segera buang supaya tidak mengganggu proses pembentukan tajuk Setelah mencapai minimal 1 meter, potong batang menyisakan 5 mata tunas yang menghadap ke atas dan 1 mata tunas bagian ujung yang menghadap ke bawah Buang semua daun dan tunas air yang ada dan kordon selesai dibentuk Pembentukan suits atau cabang buah Beberapa hari kemudian, tumbuh tunas-tunas baru Buang semua tunas yang muncul dari mata tunas yang tidak terpakai Biarkan semua tunas yang menghadap ke atas tumbuh besar mencapai kawat rambatan paling atas Jika ada yang lebih dulu mencapai kawat rambatan teratas Segera hentikan pertumbuhannya dengan cara memotong pucuknya Supaya cabang yang lain ikut menyusul Tunas bagian ujung yang menghadap ke bawah dirambatkan horizontal Mengikuti kawat rambatan pertama Batasi panjangnya maksimal 15 daun Cabang ini difungsikan untuk memperpanjang kordon di masa mendatang Semua tunas air yang tumbuh di masing-masing cabang dipangkas Menyisakan 1-2 halai daun Supaya daun tidak terlalu rimbun dan tumpang tindih Yang menyebabkan sirkulasi udara dan sinar matahari tidak merata Jika muncul bunga, segera buang Setelah semua cabang mencapai kawat rambatan yang paling atas Shoots selesai dibentuk Pohon siap dibuahkan 3-4 bulan sejak kordon selesai dibentuk Model Double Cordon Sama seperti sebelumnya, sistem horizontal double cordon terdiri dari 3 bagian utama Yaitu trang atau batang pokok, cordon atau batang lengan, dan suits atau cabang buah Bedanya, pada model ini jumlah cordon atau batang lengannya ada 2 buah Pembentukan trang atau batang pokok Caranya adalah Biarkan pohon tumbuh liar selama 6 bulan untuk membangun struktur akar yang rimbun dan kokoh Setelah 6 bulan, potong batang utama pada ketinggian kawat rambatan pertama Jika lebih dari 1 batang utama, maka pilih 1 batang paling besar Dan sebisa mungkin bentuk batangnya bulat, tidak pipih, atau gepeng Buang semua cabang dan daun yang ada, dan trang selesai dibentuk Pembentukan kordon atau batang lengan Beberapa hari kemudian, tumbuh tunas-tunas baru Pilih 2 tunas paling besar dan buang sisanya Biarkan kedua tunas tersebut tumbuh besar minimal 1 meter Jika membawa bunga, segera buang supaya tidak mengganggu proses pembentukan tajuk Setelah mencapai minimal 1 meter, potong masing-masing cabang Menyisakan 3 mata tunas menghadap ke atas Dan 1 mata tunas bagian ujung menghadap ke bawah Buang semua daun dan tunas air yang ada, dan kordon selesai dibentuk Pembentukan suits atau cabang buah Beberapa hari kemudian, tumbuh tunas-tunas baru Buang semua tunas yang muncul dari mata tunas tidak terpakai Biarkan semua tunas yang menghadap ke atas, tumbuh besar Mencapai kawat rambatan paling atas Jika ada yang lebih dulu mencapai kawat rambatan teratas Segera hentikan pertumbuhannya dengan cara memotong pucuknya Supaya cabang lain segera ikut menyusul Tunas bagian ujung yang menghadap ke bawah dirambatkan horizontal Mengikuti kawat rambatan pertama Batasi panjangnya maksimal 15 daun Cabang ini difungsikan untuk memperpanjang kordon di masa mendatang Semua tunas air yang tumbuh di masing-masing cabang Dipangkas menyisakan 1-2 helai daun Supaya daun tidak terlalu rimbun dan tumpang tindih Yang menyebabkan sirkulasi udara dan sinar matahari tidak merata Jika muncul bunga, segera buang Setelah semua jabang mencapai kawat rambatan paling atas Artinya, suits selesai dibentuk Pohon siap dibuahkan 3-4 bulan kemudian Sejak kordon selesai dibentuk Catatan Pementukan tajuk batang di atas harus dilakukan pada musim kemarau Atau saat curah hujan sangat rendah Pementukan pada musim hujan atau curah hujan tinggi Akan menyebabkan kegagalan hingga 90% bahkan lebih Sebab, pada waktu tersebut intensitas cahaya matahari sangat rendah Yang menyebabkan tunas-tunas baru tumbuh lemah dan kurus Akibat kekurangan cahaya matahari Di samping itu, serangan hama dan penyakit sedang pada puncaknya Sehingga, resiko kerusakan tunas-tunas baru sangat tinggi Membiarkan pohon tumbuh liar selama 6 bulan Untuk membangun struktur akar yang rimbun dan kokoh Adalah salah satu kunci keberhasilan pembentukan tajuk Jika bagian ini tidak dipenuhi Maka tunas-tunas baru yang dihasilkan akan kurus, lemah, dan tidak produktif Akibat volume perakaran pohon yang belum mampu menyerap nutrisi dalam jumlah besar Durasi waktu 6 bulan tersebut hanya berlaku untuk varietas anggur Yang memiliki fase juvenil kurang dari 1 tahun Sedangkan untuk varietas dengan fase juvenil 1 atau 2 tahun Atau lebih, maka durasinya dipertanjang menjadi 1 hingga 2 tahun Menyesuaikan lamanya fase juvenil varietas tersebut Apabila proses pembentukan tajuk ternyata gagal Maka, Anda harus mengulang seluruh proses dari awal Mulai dari memotong batang pokok setinggi 1 jengkal Dari titik sambungan atau okulasi Untuk pembentukan batang pokok yang baru 7. Kunci Pembuahan Pohon anggur kurang mampu berbuah secara mandiri di Indonesia Sehingga memerlukan campur tangan manusia untuk melakukannya Itu karena iklim di negara kita sangat berbeda dengan iklim di mana pohon anggur berasal Singkatnya, ada beberapa kaedah penting Yang menjadi kunci keberhasilan membuahkan pohon anggur di Indonesia Dengan hasil yang produktif Yang pertama, pohon telah menyelesaikan fase juvenil Pada video yang dulu, saya sudah menjelaskan bahwa Masing-masing varietas anggur memiliki fase juvenil yang berbeda Mulai dari hitungan bulan hingga tahunan Fase juvenil ibarat fase anak-anak pada manusia Di mana pada fase tersebut, manusia belum memiliki sistem reproduksi yang sempurna Sehingga belum mampu untuk hamil atau menghamili lawan jenisnya Maka dari itu, saat ingin membuahkan pohon anggur Anda Pastikan pohon tersebut telah menyelesaikan fase juvenilnya Jika tidak, maka cara apapun yang Anda lakukan untuk membuahkannya Pasti akan gagal Setelah Anda yakin fase juvenilnya telah selesai Barulah kita masuk ke enam kunci berikutnya Yang harus Anda gunakan sebagai penoman dasar Setiap kali membuahkan pohon anggur di masa mendatang Yang kedua, curah hujan rendah Ketika Anda ingin membuahkan pohon anggur Pastikan, prediksi curah hujan beberapa minggu ke depan adalah rendah Artinya, tidak hujan teras lebih dari dua kali seminggu Di samping itu, cuaca beberapa minggu ke depan Di prediksi dominan panas dan cerah tidak banyak mendung Kedua poin di atas sangat penting Anda perhatikan Karena berpengaruh besar terhadap keperhasilan pembuahan Dampak buruk curah hujan tinggi saat pembuahan Adalah bunga dan buah muda akan mudah rontok Sedangkan pada buah setengah tua Hingga menjelang matang Akan mengalami pecah dan busuk Akibat kadar air yang berlebih Kemudian, dampak buruk cuaca dominan mendung Saat pembuahan adalah Perkembangan tunas baru Pasca pangkas pembuahan Nantinya akan lambat Bahkan stak Akibat kekurangan energi dari sinar matahari Yang ketiga, pohon harus bebas dari hama dan penyakit Sebelum pembuahan Pastikan seluruh bagian daun Dan batang pohon anggur Anda Bebas dari serangan hama dan penyakit Jika ada serangan Maka lakukan penyemprotan pesticida terlebih dahulu Sampai pohon benar-benar sehat Pohon anggur yang masih terinfeksi penyakit Saat akan dibuahkan Kan menghasilkan buah dan bunga yang ikut terinfeksi penyakit Sehingga bunga dan buah akan berisiko rusak Bahkan mati sebelum berkembang Yang keempat, pastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi Pastikan juga pohon tidak mengalami Kejala kekurangan unsur hara tertentu Karena kekurangan salah satu unsur hara saja Berisiko menghasilkan bunga dan buah Yang berkualitas rendah Bahkan cacat Oleh karena itu Beberapa bulan sebelum pembuahan Pohon harus diberi pupuk yang lengkap Dan cukup Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya Yang kelima, pastikan Level pH tanah netral Banyak penghobi di luar sana yang melewatkan poin ini Level pH tanah Sangat mempengaruhi kemampuan pohon anggur Dalam menyerap unsur hara di dalam tanah Pastikan pH tanah Atau media tanam anggur Anda Berada pada level 6.5 sampai 7.0 Jika kurang dari itu Segera berikan kapur dolomit Dengan dosis mengikuti pedaman pemupukan Di video yang lalu Sedangkan Apabila pH lebih dari 7 Solusi yang paling mudah Adalah menyiram media tanam Sampai jenuh beberapa kali Sehingga Media tanam mengalami pencucian oleh Air siraman Biasanya Dalam hitungan hari pH media tanam Akan segera turun Yang keenam Teknik pemangkasan yang tepat Perjabangan pohon anggur Perlu dipangkas Sebanyak 90% Untuk memaju pembuahan Setelah dipangkas Akan tumbuh Tunas-tunas baru Sekaligus membawa bunga Dari 10% capang yang tersisa Nah Menentukan bagian 90% yang harus dipangkas Dan 10% yang harus disisakan Tidaklah sembarangan Ada kaedah yang harus Anda kuasai Jika pemangkasan pohon anggur Tidak mengikuti kaedah yang benar Maka Resiko kegagalan berbuah Sangat tinggi Atau Meskipun bisa berbuah Namun Produktivitas buahnya Kemungkinan besar akan buruk Yang ketujuh Stress air Perlakuan stress air Atau pengeringan media tanam Hingga pohon menjadi layu Dan daunnya rontok Adalah teknik pembuahan anggur Yang paling jitu Perlakuan ini Diterapkan Sebelum pohon dipangkas Yang bertujuan Untuk memindahkan Sebagian besar Cadangan nutrisi di daun Ke batang tanaman Sehingga Pohon anggur Memiliki cadangan nutrisi Yang berlimpah Di bagian batangnya Mengapa itu penting? Karena Saat pohon dipangkas Hanya akan tersisa Batangnya saja Sedangkan Seluruh daun Harus ikut dipangkas Sementara Jika cadangan nutrisinya Banyak tersimpan di daun Maka Cadangan nutrisi tersebut Akan terbuang percuma Dan Cadangan nutrisi Di dalam batang Kurang optimal Oleh karena itulah Kita perlu memindahkan Cadangan nutrisi Di daun Kedalam batang Pohon anggur Dengan cara Perlakuan stres air Namun Bukan berarti Pohon anggur Wajib di stres air Pohon anggur Tetap bisa berbuah lebat Tanpa stres air Hanya saja Kualitas buah Yang dihasilkan Tidak akan sebaik Pohon yang diberi Perlakuan stres air Prosedur pembuahan 5P Ada berbagai teknik Pembuahan tambu lampot anggur Saya hanya berbagi Satu teknik Yang biasa digunakan Di kepun kami Dan hasilnya Sangat memuaskan Menurut kami Saya menyebutnya Dengan Prosedur pembuahan 5P Yaitu Pertama Pemupukan generatif Kedua Pengeringan media tanam Ketiga Penyiraman jenuh Keempat Pemangkasan Dan yang terakhir Adalah penyemprotan fungisida Intinya Anda perlu melakukan Kelima perlakuan di atas Secara tertib Atau teratur Biar lebih jelas Mari kita bahas Satu persatu Yang pertama Pemupukan generatif Langkah pertama Adalah memberikan pupuk fase generatif Sebagaimana yang telah saya bahas Pada video terdahulu Pupuk yang perlu Anda persiapkan Yang pertama Pupuk kompos dari batang pisang Atau seraput kelapa Atau pupuk kandang dari kotoran unggas Seperti ayam Burung puyuh atau kelelawar guano Jika sulit mendapatkannya Silahkan gunakan pupuk kompos Atau pupuk kandang Apa saja yang mudah didapat Yang kedua adalah Kapur dolomit Yang ketiga Pupuk NPK Mutiara Profesional 92525 Cara aplikasi pupuk Berikan kompos Atau pupuk kandang Dan kapur dolomit Dengan dosis Dan cara aplikasi Seperti Memupukan fase generatif Apabila 2 bulan terakhir Sudah pernah diberi kapur dolomit Maka dosisnya Dikurangi 50% Dari dosis normal 2-3 hari kemudian Berikan pupuk NPK Mutiara Profesional Sebanyak 1 sendok makan Ditabur merata ke media tanam Lalu siram hingga pupuk Larut ke dalam media tanam Ulangi Pemberian NPK Mutiara Profesional Sebanyak 2 kali aplikasi Setiap 7 hari sekali Yang kedua Pengeringan media tanam Setelah aplikasi NPK Mutiara Profesional Yang terakhir Mulai keesokan harinya Hentikan penyiraman Sampai media tanam mengering Dan pohon anggur Mengalami stres Hal itu ditandai dengan munculnya Gejala menguning Layu Dan rontok Pada sebagian besar daun Proses pengeringan Bisa memakan waktu Beberapa hari Hingga beberapa minggu Tergantung Seberapa besar ukuran pot Dan pohon anggur Anda Semakin besar ukuran pot Sementara ukuran pohonnya kecil Maka semakin lama Proses pengeringan Begitupun sebaliknya Semakin kecil ukuran pot Sedangkan pohonnya besar Maka media tanam Akan cepat mengering Dalam hitungan hari Selama proses pengeringan Berlangsung Media tanam Tidak boleh Mendapatkan air sedikitpun Apabila dikhawatirkan Dan kena air hujan Maka Anda bisa menutupi media tanam Dengan plastik Supaya terlindung dari Paparan air hujan Pengeringan media tanam Harus selalu dipantau Setiap hari Jangan sampai terlampau kering Karena jika terlampau kering Apalagi sampai pohon Mengalami layu yang parah Maka pohon bisa mati Saat itu juga Yang ketiga Penyiraman jenuh Setelah pengeringan media tanam Selesai Ditandai gejala daun layu Menguning dan rontok Segera lakukan penyiraman Sebanyak-banyaknya Untuk mengisi kembali Kandungan air Kedalam tubuh Pohon anggur Ulangi penyiraman jenuh tersebut Dua kali sehari Setiap pagi dan sore Selama dua sampai tiga hari Berturut-turut Yang keempat Tahap pemangkasan Setelah melewati Dua sampai tiga hari penyiraman jenuh Selanjutnya pohon anggur siap dipangkas Menggunakan salah satu dari tiga teknik pemangkasan Yang akan saya bahas setelah ini Waktu pemangkasan terbaik adalah pagi hari Setelah pohon anggur dipangkas Akan keluar air atau bleeding Pada bekas potongan di masing-masing cabang yang dipotong Air tersebut akan terus menetes selama beberapa hari pasca pemangkasan Yang kelima Penyemprotan fungisida Setelah bleeding berhenti atau tidak ada air yang menetes lagi pada bekas luka potongan Lakukan penyemprotan fungisida amistartop merata ke seluruh batang dan bekas luka potongan Tujuannya supaya semua bekas luka potongan terlindungi dari infeksi jamur Karena jika sampai terinfeksi Maka pohon bisa mati akibat jamur menyebar hingga ke akar melalui jaringan pembuluh batang Alasan saya memilih menggunakan fungisida amistartop Karena racun dari fungisida ini akan meresap masuk ke dalam jaringan pembuluh batang Jadi pohon benar-benar mendapatkan proteksi jamur secara optimal Sedangkan jika menggunakan fungisida dieten Racun fungisidanya hanya menempel pada permukaan kulit luar batang Sampai disini prosedur pembuahan anggur telah selesai Selanjutnya tinggal menunggu tunas-tunas baru bermunculan Sekaligus membawa bunga Insya Allah Sejak saat ini jangan memberikan pupuk dan pesticida apapun Baik semprot maupun aplikasi ke media tanam Sampai bunga-bunga yang muncul berubah menjadi buah sebesar biji jagung Setelah ukuran sebesar biji jagung Barulah pohon anggur mulai diberikan pupuk dan pesticida kembali Mengikuti panduan yang akan saya bahas pada video mendatang Pemeliharaan pohon berbuah Pohon anggur membutuhkan perawatan khusus Untuk meminimalisir penurunan atau kegagalan hasil panen Berikut ini cara merawat pohon anggur yang sedang berbuah Yang pertama penyiraman Pohon anggur tidak boleh mengalami kekeringan walau sehari saja Karena akan menyebabkan perkembangan buah macet permanen Atau tidak bisa besar atau sulit matang Di samping itu pohon juga tidak boleh mendapatkan air berlebih Karena bisa menyebabkan buah mudah pecah dan rontok Yang kedua pengurangan buah Batasi jumlah buah cukup satu tandan pada setiap cabang yang tumbuh pasca pangkas pembuahan Jika tidak dibatasi pertumbuhan pohon akan merana dan berdampak buruk pada pembuahan berikutnya Jumlah tandan buah per cabang bisa ditingkatkan bertahap setelah pohon berusia 2 tahun ke atas Pengurangan tandan buah dilakukan ketika bunga anggur sedang berkembang menjadi bakal buah atau fruit set Pilih tandan yang berukuran sedang dan buang yang kecil Yang ketiga pencegahan hama dan penyakit Setelah buah anggur menjadi bakal buah atau fruit set Segera semprot seluruh daun, batang, dan buah dengan fungisida Ulangi penyemprotan setiap 2 minggu sekali pada musim kemarau dan 1 minggu sekali pada musim hujan Petunjuk lengkap menggunakan fungisida silahkan melihat video sebelumnya Setelah beri buah berukuran seujung jari kelingking orang dewasa Segera bungkus menggunakan kantong pembungkus khusus untuk buah anggur untuk mencegah serangan lalat buah Yang keempat pemupukan Setelah beri berukuran sebesar biji jagung Berikan pupuk NPK mutiara profesional sebanyak 100 gram setiap bulan sampai menjelang panen Dosis ini berlaku untuk pohon grounded dengan cara dipendam mengelilingi batang pohon radius 50 sampai dengan 60 cm Sedangkan untuk pohon dalam pot berikan NPK mutiara profesional dengan dosis dan cara aplikasi yang sama seperti pada prosedur pembuahan Namun jadwalkan aplikasinya hanya perlu diulangi setiap 2 minggu sekali sampai menjelang panen Yang kelima penjarangan beri Ketika beri sudah sebesar biji jagung kurangi jumlah beri secara bertahap beberapa minggu sekali hingga terbuang sekitar 40 sampai dengan 70% dalam satu tandan Beri yang perlu dibuang adalah yang ukurannya terlalu kecil dan saling berhimpitan Jika tidak dikurangi buah akan mudah pecah saat membesar akibat terhimpit satu sama lain Yang keenam pengaturan tajuk Batasi panjang cabang yang tumbuh pasca pangkas pembuahan masing-masing 15 daun Pada cabang yang membawa buah 15 daun dihitung mulai dari tandan buah Sedangkan cabang yang tidak membawa buah terhitung dari pangkal cabang Atur posisi perjabangan agar tidak saling tumpang tindih Panen dan pasca panen Menentukan waktu panen Umur panen buah anggur akan berbeda satu sama lain antar varitas Biasanya antara umur 90 sampai dengan 120 hari sejak pangkas pembuahan Selain menghitung dari usia buah Anda juga bisa menentukan waktu panen Dengan melihat warna biji dan rasa buah Buah dikatakan siap panen apabila bijinya telah berwarna coklat gelap dan keras Di samping itu rasa buahnya juga sangat manis Dengan kadar kemanisan sesuai karakter varitas bersangkutan Perlakuan prapanen Hentikan aplikasi pupuk dan pesticida apapun pada 1 sampai dengan 2 minggu sebelum panen Hentikan juga penyiraman pada 2 sampai dengan 3 hari sebelum panen Tujuan menghentikan penyiraman adalah untuk mengurangi kadar air buah Supaya kadar gulanya optimal dan daya simpan buah menjadi lebih lama atau tidak cepat membusu Panen Potong semua tandan buah menggunakan gunting tanaman Supaya tidak merusak perjabangan pohon Cuci buah anggur dengan air mengalir untuk menghilangkan residu pesticida yang melekat pada kulit buah Kemudian kering-anginkan buah anggur sebelum disimpan ke dalam wadah penyimpanan atau lemari pendingin Perlakuan pasca panen Setelah buah dipanen keesokan harinya atau beberapa hari kemudian Pembuahan berikan pupuk kandang, kapur dolomit, dan NPK mutiara profesional dengan dosis dan cara aplikasi yang sama seperti prosedur pembuahan pertama Pembuahan pada tahap ini bertujuan untuk memasuk kembali nutrisi lengkap ke dalam tanah atau media tanam sehingga pohon anggur siap berbuah kembali dalam waktu dekat Pembuahan berikutnya Terlalu memberikan pupuk kandang dan kapur dolomit lagi karena sudah diberikan pada perlakuan pasca panen Satu hal lagi yang berbeda adalah teknis pemangkasannya Mari kita ikuti video selanjutnya Pangkas pembuahan kedua Teknis pemangkasan pada pembuahan kedua berbeda dengan pembuahan pertama Pada pembuahan kedua, semua capeng yang tumbuh dari hasil pemangkasan sebelumnya dipotong masing-masing menyisakan dua mata tunas Nantinya akan tumbuh tunas-tunas baru dari kedua mata tunas yang disisakan tersebut sekaligus membawa bunga Pangkas pembuahan ketiga Pada pembuahan ketiga, buang sebagian kelompok capeng yang berdekatan supaya percapangan tidak terlalu rapat Kemudian, potong semua capeng yang berada di bagian pangkal menyisakan dua mata tunas Sedangkan capeng lainnya dipangkas menyisakan lima mata tunas Beberapa waktu kemudian, akan tumbuh tunas-tunas baru sekaligus membawa buah Pangkas pembuahan keempat dan seterusnya Pada pembuahan keempat, buang semua capeng yang sebelumnya disisakan lima mata tunas Sehingga, struktur percabangannya akan kembali seperti pada pembuahan ketiga Sebagai mana gambar berikut Kemudian, lakukan teknik pemangkasan yang sama seperti pembuahan ketiga Yaitu, potong semua capeng pangkal menyisakan dua mata tunas dan capeng lainnya menyisakan lima mata tunas Beberapa waktu kemudian, akan tumbuh tunas-tunas baru sekaligus membawa buah Teknik pangkas pembuahan keempat berlaku untuk pembuahan kelima, keenam, dan seterusnya sepanjang hidup pohon anggur Anda Untuk memperkuat pemahaman Anda, berikut ini saya tambahkan ilustrasi sistematis secara pangkas capeng Sejak pembuahan pertama hingga kelima Pembuahan pertama Pembuahan kedua Pembuahan ketiga Pembuahan keempat Pembuahan kelima Pembuahan ketiga Pembuahan ketiga Terima kasih.